Selamat pagi teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan perbedaan antara spray gun Anes Iwata W101 yang asli atau original dibandingkan dengan spray gun Anes Iwata W101 yang palsu. Umumnya ada kurang lebih 6-7 perbedaan antara yang original dengan yang palsu. Oke, kita unboxing dulu spray gun ini, kita lihat sama-sama apakah perbedaannya, disini saya bawa yang asli biar anda bisa melihat apa itu spray gun original Anes Iwata W101 yang asli. Oke teman-teman, kita unboxing dulu, ini spray gunnya, di dalamnya ada isi kart, nah ini spray gunnya teman-teman. Pertama-tama, kita membedakannya adalah, kita lihat dulu disini ada kartu inspektif by dari pabrikan Jepang. Biasanya kepala produksinya, ada nama disini M1, ini berarti yang cek adalah factory manajernya adalah M1, jadi ini pertama harus ada ini. Oke, belakangnya juga bahasa Jepang, Anes Iwata Corporation. Kita lihat lagi, kedua perbedaannya, kalau yang asli ini, kita lihat ada manualnya, ada dua bahasa, yang pertama adalah bahasa Inggris, seperti ini ada lihat instruction manual, disini ada gambar partnya, pecahan partnya original. Disini kita harus lihat ya, yang kedua adalah, disini ada Anes Iwata Corporation, ada tulisannya 3176 Shin Yoshida. Disini ada lagi kode Yokohama Strip Japan, oke, manualnya ini bahasa Inggris, kalau dibalik, manualnya ini adalah bahasa Jepang, nah ini bahasa Kanji ya teman-teman, bahasa Kanji saya juga nggak bisa ya, cuma hanya bisa dilihat tapi nggak bisa dibaca. Oke, disini kita lihat ini Anes Iwata Bahasa Jepang, disini ada tulisan Jepangnya Anes Iwata Company JP, oke. Kedua ini perbedaannya, tapi ini bisa dibuat juga oleh yang palsu, kita lihat lagi ke yang lainnya, ke satu, kedua, sekarang ketiga perbedaan yang paling penting. Nah, anda lihat disini, ini yang paling krusial dari barangnya. Yang ketiga kita lihat, harus dibuat di spray game ini, harus ada tulisan Anes Iwata, ini harus di emboss, bukan di print, jadi tidak di print, tetapi di emboss, ada logo ke dalam, anda lihat. Sebelah kanan, sebelah kiri, ada tulisan Anes Iwata, ada logonya, oke, ada logonya, jadi ketiga ini perbedaannya. Keempat, kita lihat disini ada hologram, anda lihat hologramnya ini, ini original, yang palsu juga ada bikin hologram, tetapi beda, disini ada tulisan bayang-bayang Anes Iwata, bagus, rapi ya hologramnya. Oke, satu, dua, tiga, empat, sekarang kelima, anda lihat, ini juga paling penting. Kalau anda beli, biasanya ada barcode disini. Nah, barcode ini, kalau anda menggunakan handphone yang ada scan QR, atau anda bisa download juga handphone biasa, untuk scan QR. Di sini, kalau kita scan dengan handphone, dia akan keluar part number-nya, W101, anda lihat disini part number-nya, kode produksinya. Adalah WA10192, disini anda lihat, WA10192, jadi harus sama antara barcode dengan tulisan disini. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, lima perbedaan. Sekarang yang keenam, kita lihat yang paling krusial juga, disini anda lihat, harus ada tulisan Jepang, nah kalau ini bukan di embos, tapi minggu tulisannya. Jepang, CE, disini ada maksimum pressure, oke, pertama, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, sekarang ketujuh, anda lihat, ini juga paling penting. Ini air cap-nya, harus kita buka air cap-nya, anda harus perhatikan. Nah, anda lihat disini, disini nozzle-nya ada lubang-lobang anginnya, hole anginnya, anda lihat. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lobang anginnya ini, ini dibuat kalau di Jepang dengan mesin yang canggih, mesin CNC, jadi tidak akan miring. Lobangnya pasti rata. Jadi kalau yang palsu, biasanya lobangnya itu kadang tidak simetris, dan hole-nya juga kadang lobangnya kurang bagus diameternya, oke. Oke, nozzle-nya ketujuh. Nah, anda lihat lagi kelapan, jadi dari segi air cap, anda lihat juga lobangnya disini ada, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini lobang hole-nya, ketujuh sama yang di tengah. Nah, disini juga anda harus lihat, harus simetris. Kalau dia tidak simetris, berarti dia membuatnya dengan mesin board biasa, biasanya. Itu kadang jaraknya terlalu dekat, atau lobangnya ada yang besar, ada yang kecil. Kita perhatikan dengan politik. Sebelum anda membeli barang yang palsu, dengan harga yang murah, atau harga yang terlalu mahal ternyata palsu, kalau kita jual yang original. Karena barang anda siwatnya ini banyak sekali yang palsu, oke. Teman-teman, inilah perbedaan krusial dari spray band anda siwata. Jadi, teliti sebelum membeli. Oke, ini ada sikatnya, kalur yang asli. Kalur yang asli juga, dia tidak dapat kunci, teman-teman. Dia, standar tipa, sebagai kunci, umum saja, kunci pas biasa. Kalau yang palsu, kadang-kadang mereka, biar menarik, ditambahkan kunci. Kunci buat buka spray band-nya ini, kunci universal. Nah, kalau sekarang original, dia tidak kasih kunci ini, oke. Terus, kita buka tabungnya, teman-teman. Ini adalah tabungnya, cam-nya. Nah, kalau yang original, anda lihat, tabungnya ada tulisan juga, alasi warta. Ini tulisannya nimbul. Ada logonya, dan kualitas alimunnya, dari body gun sampai tabungnya, ini tebal. teman-teman. Kalau yang fake atau yang palsu, W101, itu biasanya tabungnya tipis. Di sini juga, gampang patah. Jadi, anda kalau misalnya, lagi dipasang, setelah dipasang, setelah pemakaian, setelah dibersihkan. Setelah dipasang, mereka pakai, setelah pakai, kadang-kadang harus dibersihkan. Mereka, kadang-kadang operator taruhnya terlalu pinggir dari meja, akhirnya jatuh. Nah, ini keterbedaannya. Kalau yang palsu, di sini gapapa sekali patah. Jatuh, prang aja sebentar. Ini pasti patah. Kalau original, ini tebal. Tidak mungkin tetap patah. Dan tarikannya beda. Kalau original, anda lihat, di sini, halus sekali tarikan drigernya. Kalau yang palsu, ditarik kayak berat. Oke, teman-teman. Di sini seperti biasa, buat pengaturannya. Kita lihat juga, harus ada angkanya di sini. 123456, buat kita ngatur. Ini buat ngatur, cat banyak dikitnya. Ini buat ngatur. Sudut spraynya, teman-teman. Seperti biasa. Ada normal juga, 1234. Dan anda lihat juga, ini buat ngatur banyak dikitnya angin. Juga ada tulisannya, 1234. Oke, teman-teman. Di sini dulu saya menjelaskan. W101, asli. Inilah perbedaannya. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa di lain edisi. Sampai jumpa di lainnya. sub indo by broth3rmax